Halo Pulen, kembali lagi ke channel Budidaya Kroto Indonesia Dikarenakan harga jual Kroto terbilang tinggi Channel ini kami buat bertujuan sebagai sarana bersama untuk belajar bagaimana cara Budidaya Kroto Maka dari itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini dan ikuti update terbaru kami Salam Pulen, penonton Kroto Madiun yang baik hati Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara ratu semut rangrang dengan calon ratu semut rangrang Dari sahabat Kroto Madiun, pasti pernah melihat calon ratu semut dengan warna coklat dan warna hijau Serta mempunyai sayap Bentuk tubuh yang lebih besar dari semut lain Itulah yang dinamakan calon ratu semut yang belum kawin Juga belum bisa bertelur Bagi anda yang belum pernah melihat, mungkin sekilas gambar ini akan saya berikan untuk kalian semua Dan semoga memberikan pencerahan yang menjadi tanda tanya selama ini Bagaimana ratu semut yang tanpa sayap Untuk ratu semut rangrang tanpa sayap cenderung berwarna hitam Ratu ini sudah mengalami perkawinan Artinya ratu ini akan siap mengeluarkan telur dan memproduksi selamanya Seandainya teman-teman ingin bertenak Kroto atau membudidayakan semut rangrang sebaiknya ada ratunya Diusahakan Kalau tidak ada ya tidak apa-apa Tetapi jangan kecil hati Kalau memang belum ada ratunya Bersabar saja siapa tahu semut rangrang yang kita ternak bisa menghasilkan ratu semut rangrang Mungkin hari berikutnya dapat sarang ada calon ratu dan bahkan langsung dapat ratunya Pasti teman semua akan melihat langsung perbedaannya Oke selamat mencoba mencari ratu Semoga bisa menemukan ratu yang kita butuhkan selama ini Setelah menonton Tentang perbedaan ratu semut rangrang Jangan lupa like, share, and subscribe Sune